Pemerintah dan DPR mempersilahkan kepada pihak-pihak yang tak puas dengan KUHP untuk menggugat melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Saran tersebut jelas konstitusional, namun sejumlah pihak meragukan independensi lembaga kehakiman tersebut yang telah jatuh dalam kontrol politik. Pecopotan Hakim Aswanto oleh DPR dinilai telah merusak independensi MK. Aswanto dilengsirkan lantaran kerap menganulir undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR. Misalnya, bersama empat hakim lain, Aswanto menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersarat pada November 2021 lalu. MK memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi kembali Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun sejak diputuskan. Keputusan MK ini mengganjal mimpi Jokowi memiliki regulasi yang diklaim ramah investasi. Presiden Jokowi lantas merestui pencopotan Aswanto dengan melantik Guntur Hamzah, mantan sekjen MK sebagai penggantinya. Keraguan publik terhadap MK bertambah ketika ketuanya Anwar Usman menikahi Idayati, adik kandung Presiden Jokowi. Anwar Usman bergeming dari tekanan publik yang meminta agar ia mundur dari jabatannya, lantaran hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Memang wajar ya saya kira kita melihat ada masalah dengan MK karena ada kepentingan yang cukup luar biasa. Salah satunya tentu saja ketua MK yang sekarang itu adik kiparnya Jokowi. Dari pihak DPR-nya sendiri, mereka juga sudah sangat yakin bahwa MK sudah berada dalam kendali mereka. Satu karena Pak Aswanto sudah diperlakukan sedemikian rupa, dicopot di tengah jalan. Karena putusannya, bukan karena perilaku ya, karena perilaku itu wajar. Senadal, peker hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari, mengaku pesimistis terhadap upaya gugatan ke MK di tengah beragam isu yang menimpa lembaga tersebut. Tidak ada upaya lainnya untuk memperjuangkan sebuah pembentukan undang-undang konstitusionalitasnya kecuali ke MK. Tentu kita akan berpikir akan ada upaya ke mahkamah konstitusi dengan berbagai cara. Oh iya, tentu saja pesimis ya, kalau kemudian ada beberapa isu yang berkaitan dengan independensi, kredibilitas, integritas, saking konstitusi yang sedang marah di publik, tentu saja ada keraguan soal itu.